Sekarang kita bahas Adjective Clause Connectors Skill 11 Menggunakan penghubung klausa kata sifat Atau Adjective Clause Connectors dengan benar Di skill sebelumnya kita sudah bahas Noun Clause Connectors Perhatikan bedanya ya Beda connector yang digunakan Beda fungsinya diperhatikan Nah kita bahas Adjective Clause Connectors skill 11 Adjective Clause atau klausa kata sifat Adalah sebuah klausa yang menggambarkan sebuah kata benda Karena klausa adalah Adjective kata sifat Posisinya ditempatkan setelah kata benda yang digambarkan atau dijelaskannya Jadi Adjective Clause karena ini klausa kata sifat Dia menggambarkan benda Dan tempatnya itu setelah kata benda yang digambarkan Sama seperti kata sifat Kata sifat itu kan fungsinya untuk menggambarkan kata benda Misalnya teacher Teacher itu kan kata benda Kalau kita tambah smart teacher Smart disana kata sifat Nah smart disana menggambarkan si teacher Misalnya girl itu kata benda Kalau kita tambahkan beautiful kata sifat Beautiful itu menggambarkan beautiful girl Misalnya itu menggambarkan girl Kata benda ya Klausa kata sifat beserta penghubungnya bisa muncul di dua tempat Di akhir kalimat dan di tengah kalimat Ingat bisa muncul di tengah dan di akhir kalimat Nah saya akan jelaskan dua posisi Adjective clause di dalam kalimat Ingat baik-baik ya dua posisi ini Yang pertama klausa kata sifat yang muncul di akhir kalimat Contohnya The woman is filling the glass That she put on the table Nah siapa perhatikan disini Woman disini subject Is filling disini verb Kemudian the glassnya sebagai objek Jadi subject woman is filling verb The glass adalah objeknya Kemudian that That disini adalah Connector She put She subject Put verb That she put Connector that She subject Verb put Ini satu kesatuan That she put Ini adalah Noun clause connector Sampai ujung bisa ya That she put on the table Tapi saya mau menekankan bahwa Kalau kita mengandalkan noun clause connector Artinya di dalamnya ada connector Ada subject Ada verb Satu kesatuan disebut dengan Adjective clause connector Sama seperti konsep noun clause connector sebelumnya ya Nah That she put On the table That she put on the table Ini menggambarkan glass Di belakangnya Ya Ingat Adjective tadi apa Karena clause Karena clause adalah adjective Kata sifat Posisinya ditempatkan setelah kata benda yang digambarkan Berbeda dengan kata sifat yang saya jelaskan tadi ya Saya katakan tadi ada beautiful girl Adjective dulu baru Noun Itu karena Kata sifat Ini clause kata sifat Kebalikannya Dia hadir Setelah kata benda Jadi yang dijelaskan oleh Clause that she put Adalah dependent clause Dependent clause adalah Cosa yang muncul setelah konektor Coba lihat ya Biasanya kan Dari awal kan Kita belajar Cari subject Mana verb Jadi The woman is filling the glass Woman subject Is filling verb The glass object Nah ini adalah Independent clause That she put on the table That she put Satu kesatuan ini adalah Adjective clause Atau Dependent clause Yang kedua Cosa kata sifat yang muncul di tengah kalimat Tadi di akhir kalimat ya Contoh The glass That she put On the table Contains milk Nah disini hati-hati ya Ini agak Agak Silit Jadi subject yang mana Glass Ini adalah subject That That she put Ini adalah Adjective clause Connector Tau dari mana Ada connector that Ada subject she Ada verb put Ingat di dalam satu clause Ada subject dan verb Kalau kita sebut Adjective clause connector Artinya ditambah dengan Connector Jadi that she put Disini adalah Adjective clause connector Put disini bukan Verb dari glass Tapi verb dari she Itu penting Yang mana verb dari glass Verb dari glass adalah Contains Jauh ya The glass Glass adalah subject Verbnya contains That she put on the table Ini adalah Adjective clause connector Ini penting Ini agak sulit Karena Antara subject dengan verb Dipisahkan oleh Adjective clause connector Dan kalian harus Pandai melihat Yang mana nih verbnya Nah kuncinya adalah Ketika kalian menemukan Ada Connector Di depannya ada subject verb Seperti ini ada Connector that Kemudian ada subject she Dan verb put Nah kasat kesatuan Ini adalah Adjective clause connector Tinggal lihat sampai mana Habisnya That she put on the table Oh ini satu kesatuan nih Ini adalah adjective clause connector Subjectnya berarti glass Verbnya Contains Jelas ya Hati-hati Ingat ada dua Posisi Adjective clause connector Dalam kalimat Yang pertama di akhir Kalau di akhir ini Biasa aja Biasanya Hanya kalian harus paham Yang dijelaskan oleh Adjective clause connector ini Adalah nounnya Seperti ini That she put on the table Glassnya yang dijelaskan Sama juga ini That she put on the table Yang dijelaskan adalah Di belakangnya Di belakang connector ini Nah yang Posisi kedua ini Yang harus kalian Pandai melihat Verbnya Jangan terjebak Nanti kalian lihat Glass disini Terus kalian pikir Putnya verbnya Bukan Put disini adalah Verb dari she Paham ya Glass subject That she put on the table Adjective clause connector Verbnya Contains Verb dari Glass ya Paham Nah Ada contoh soal disini The gift Blablabla Selected for the bride Was rather expensive Gift disini noun Maka dia bisa jadi Subject Titik titik Selected disini verb Was disini to be Yang bisa berfungsi sebagai verb Maka ada dua verb disini Harus dibutuhkan Connector Maka disini harus ada connector Nah biasanya Kalau dia ada connector Ada subject di depannya Maka connector yang tidak menawarkan Pilihan yang tidak menawarkan connector plus subject Salah Pilihan A hanya connector saja Pilihan B hanya to be C connector saja D ada connector which dengan we Maka pilihan yang benar adalah Pilihan yang D Which we The gift which we selected for the bride Was rather expensive Bagaimana bagiannya Subjectnya gift Which we Selected for the bride Which we Which ini connector We subject Selected verb For the bride Ini The bride-nya adalah Object proposition Therefore Ini satu kesatuan Which we selected for the bride Adalah adjective clause Connector Kemudian verb dari gift apa Was Jadi gift Was Ini posisi yang keberapa Posisi adjective clause yang kedua ya Yang di tengah Paham? Hanya kalian harus memahami Yang mana yang bisa menjadi adjective clause connectors Yaitu which Kalau dia merujuk ke benda Whom untuk orang That bisa untuk orang Dan benda Ada contohnya ya Contoh She likes the book which you suggested Posisi connector-nya di akhir Ini salah Tipo salah ketik ya She likes the book which you suggested Which Subjectnya she disini Likes verb Which connector You Subject Suggested Verb Berarti which you suggested Ini adalah adjective clause Connector Dia menjelaskan apa? Book Benarkah dia menggunakan which? Benar Karena dia menjelaskan book Book itu adalah benda Which Digunakan untuk menjelaskan Benda The book which you suggested Is interesting Ini posisinya di Tengah Book Subject Which you suggested Ini adalah adjective clause connector Is interesting Isnya adalah Verb To be yang berfungsi sebagai verb Untuk subjek book Nah kalau misalnya which disini diganti dengan whom Benar atau tidak? Salah Kenapa? Karena disini dia merujuk ke book benda Sedangkan whom digunakan untuk Orang Kalau diganti that Which disini bisa gak? Bisa Karena that bisa untuk orang atau Benda Paham ya? Silahkan kerjakan Eksersis Sebelas Petunjuknya Tentukan yang mana Subject dan verb Utama dalam kalimat Dan connector dan adjective clause Kemudian tentukan apakah kalimat tersebut Secara grammar Benar atau Salah Ini nomor Satu harusnya ya It is important to fill out the form In the way that you have been instructed Langsung dia cari Subjectnya apa? It Groupnya apa? Is Berarti sudah ada nih Subject dan verb Independent clause Ada connector gak? Ada That Berarti Subjectnya you Groupnya you have been instructed Berarti that you have been instructed Adalah Adjective clause Connector Apa yang dijelaskannya adalah Apa yang dijelaskannya It is important to fill out the form In the way that you have been instructed Berarti dia menjelaskan apa? The way Maka bisa menggunakan that? Bisa Karena way disini Noun ya Berarti subjectnya it Verbnya is Connector that Adjective clause nya apa? That you have been instructed Instructed Kalimat Benar Nah itu Kuncinya apa di adjective clause Connector Pahami dua posisi Adjective clause Connector Dalam Kalimat Kalau yang di posisi yang Pertama Di akhir kalimat Bisa kalian Yang perlu dipahami itu Yang di tengah Karena kalian Jarak antara subject Letak antara subject Dan groupnya Dipisahkan oleh Adjective clause Connector Yang kedua adalah Pahami jenis-jenis Connector nya Untuk adjective clause Yaitu Which Untuk benda Home untuk orang Dan that Untuk orang Atau benda Jelas Semangat ya Let's break the limits Terima kasih